Pemerintah Kabupaten Kebumen menggelar peringatan Isra Amiroj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah di Pendopo Kabumian Senin 20 Februari 2023. Kegiatan mengambil tema dengan semangat Isra Amiroj mari tingkatkan iman dan taqwa menuju kebumen yang sejahtera, mandiri dan berakhlak bersama rakyat. Hadir Bupati Kebumen Arief Sugiyanto, Wakil Bupati Ristawati Purwaningsi, Anggota Forkopimda atau yang memwakili, Segda Ahmad Ujang Sugiyono, Staff Ali Bupati, Asisten Segda, Pimpinan OPD, serta Alim Ulama. Bupati dalam sambutannya mengajak menumbuh kembangkan keimanan kepada Allah SWT. Selain itu, kepada para karyawan di lingkungan Pemkap Kebumen untuk menjalankan tugas dengan tulus dan ikhlas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Kebumen. Arief menyampaikan di tahun 2023, masyarakat perlu mewaspadai inflasi global serta harus menggerakkan perekonomian di daerah. Salah satu payah yang dilakukan yakni belanja melalui e-katalog lokal. Dengan begitu, para penyedia jasa dan barang di Kebumen terus berjalan, sehingga roda perekonomian di Kebumen juga terus bergerak. Dalam kesempatan tersebut diisi dengan pengajian oleh pembicara Kiai Haji Mustangin Al-Manshur, pengasuh pondok pesantren Darul Akhlak Kalijaya Alian. Kiai Haji Mustangin menyampaikan bahwa ternyata dalam sholat ada ajaran rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Dijelaskannya, setiap sholat pasti membaca syahadat, kemudian sholat mempunyai makna berdoa setelah takbiratul ikhram tidak boleh makan dan minum atau diartikan puasa. Sedangkan zakat digambarkan dengan menengok kanan dan kiri, di mana kita harus selalu ingat kepada tetangga dan saudara, Sementara Haji, bahwa kita setiap sholat pasti menghadap kiblat. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.